Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi di channel kita Lahan Pintar Sebagaimana biasanya kita hari ini melakukan penyemprotan hampir 3 bulan Ya hampir 3 bulan atau kisaran 85 hari setelah tanam Nah performanya seperti ini kawan-kawan ya Bisa kawan-kawan lihat langsung nyata Kita tidak ada settingan apapun Untuk kawan-kawan bisa mendapatkan pedoman Nah kemarin kita baru saja pemupukan lebih minggu kemarin Nah ini malam tadi sudah dapat hujan Alhamdulillah performa buahnya Ya kalau buah dasar cebang V pertama cukup bagus Cukup sehat Nah tentu kawan-kawan yang harus menjadi perhatian Di fase awal berbuah Itu biasanya rentan dengan ulat bor bahasanya ya Ulat bor dan juga lalat buah Ini harus kita hati-hati pada fase ini Mengingat harga cabai sekarang lagi jatuh ya Mudah-mudahan ini tidak terlalu lama Dan mudah-mudahan nanti akan berfruktuasi Akan lebih meningkat di bulan 3 bulan berikutnya ya Kemudian di prediksi kita sih 2 bulan lagi Ya kisaran 2 bulan lagi Buah harga cabai akan mulai merangkat naik Nah kawan-kawan Untuk penyemprotan ke-12 pada hari ini Kita melakukan pemberian fungisida, insektisida, dan nutrisi Yang harus kawan-kawan lihat dan harus kawan-kawan catat lagi Nah untuk fungisida yang saya gunakan Ini masih seperti biasa ya Saya gunakan mantiau untuk fungisida mankozepnya Untuk asam pospit saya gunakan primapos Dan untuk tebukonazol saya gunakan folikur Jadi 3 fungisida pada hari ini Untuk mengatasi beberapa penyakit Baik itu terhadap buah maupun terhadap bercak daun Dan dari segi busuk ranting Nah untuk performa bunganya juga cukup bagus ya Cukup banyak dan bagus dan semuanya menjadi buah Alhamdulillah Ini tentu kita harus menjadi pedoman untuk nutrisi Nah kali ini kita sebutkan lagi inseknya Insek pada penyemprotan ke-12 kita gunakan Abamectin yaitu agrimec Dan kemudian ephyset Kita sasarannya kalau ephyset ini lebih ke hamatrips Kemudian kutu daun Dan kutu putih ya Nah itu atau kutu kebul Jadi mengingat cabai Cabai itu kalau untuk kutu putih itu cukup banyak Ya itu bisa kita perhatikan di bawah daun Maupun di atas daun Nah kita gunakan masing-masing ya Ada agrimec Ada ephyset ini untuk insektif Kita gunakan agrimec ini satu tutup ya Atau kisaran 20 mili Kemudian ephyset kita gunakan satu sendok Kemudian mantiau ini kita gunakan dua sendok Polikur satu sendok dan primapos satu tutup Nah ini ya Nah untuk nutrisinya Yang sudah beberapa kali kita gunakan Memang bukti nyata hasil maksimal ya Ini terbukti Kalau kamu bisa lihat disini ya Untuk buah atau bunga menjadi buah Memang terbukti berhasil ya Kita gunakan smar grobe Nah smar grobe ini sangat lengkap kandungannya Pada fase generatif seperti ini Ini sudah kita masukkan empat kali ya Empat kali pada penyemprotan dimulai pada fase generatif Nah seperti ini Jadi kawan-kawan ya bisa lihat ketebalan buah Dan bentuk buah itu lebih mengkilat ya Performanya lebih panjang Dan lebih bulat-bulat Nah itu kawan-kawan yang menjadi pedoman kita Jadi kalau pucuk terus naik juga Itu harus kita perhatikan Karena pucuk naik terus Maka akan menjadi buah yang maksimal Dan hasil yang tentu meningkat Yang kita harapkan ya Untuk smar grobe ini Kita gunakan lima tutup Atau kisaran empat puluh mili Empat puluh mili Atau lima tutup Oke kawan-kawan Untuk pembelian smar grobe ini Hanya ada di toko Sopi Azaltani TikTok Azaltani Dan Lazada Azaltani Disanalah tempat kita belanja Untuk khusus kawan-kawan belanja online Kalau mau belanja offline Bisa tanya di toko-toko terdekat Tanyakan smar grobe ini ya Oke kawan-kawan Itu saja mungkin Produk kita gunakan pada penyemprotan ke-12 ini Simak lagi dari awal penyemprotan Sampai detik ini Ya inilah bukti nyata ya Kita tidak ada settingan apapun Memang kita real Kita lakukan tahap demi tahap Produk-produk yang kita gunakan Memang nyatanya seperti ini Mudah-mudahan bermanfaat kawan-kawan Kita langsung saja ke pengadukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik itulah kawan-kawan produk yang kita gunakan Yang bisa kita lihat pada hari ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Mudah-mudahan ada berkahnya Mohon doakan cabai kita ini Supaya lebih banyak buahnya Lebih mahal harganya Lebih bagus performa pertumbuhannya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!